Saya Dina, kebetulan kami jadi owner tentang kita. Tentang kita itu ada di daerah Banyumanik di Jalan Meranti Raya di depan persis perumahan Bukit Dutama. Awalnya itu hobi kita karena hampir pada saat itu kita hampir setiap hari ngopi. Sering ngongkrong. Dan di saat itu kita itu di saat momen ngopi itu kita itu memang membicarakan tentang kita, membicarakan tentang kita. Antara saya dan suami saya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pemirsa Youtubenya Semarang Bangkot. Jumpa lagi sama saya Daniel Armisen Yike Ucum di program Yusaku. Pasti kalian bingung. Karena saya udah gak biasa melalui di Yusaku atau program-program yang lain yang sekarang lebih ganti di program baru. Sekarang di sini saya menggantikan Honey Kurmalita yang hari ini sedang berharapan hadir untuk meliput Yusaku yang ada di Banyumanik. Nanti kita kasih tau tempatnya biar olahnya aja langsung ya. Oke Mbak, kita tadi udah kenalan. Ternyata masih satu sikena. Satu sikena. Satu sikena. Oh di sini. Oke Mbak bisa boleh kembali dulu gak? Ya. Saya Dina. Kebetulan kami jadi oleh teman kita. Teman kita itu dekatnya mungkin ada di daerah Banyumanik. Di jalan-jalan gelaya. Di depan persis perumahan di Buta Mas. Jadi Buta ini ya jenis. Coba baru. Kalau ada mas ini sering kemenangan masyarakatnya. Dulu KSR ya seperti ini. Tapi siapa? Tanya tentang kita itu apa? Sebetulnya kata tentang kita itu simple maksudnya. Sebetulnya saya ini kan buatan dari saya dan cowik saya. Oh iya. Ya awalnya itu hobi kita karena hampir pada saat itu itu kita hampir setiap hari walking. Sering ngomong-ngomong. Sering ngomong-ngomong. Dan di saat itu itu kita itu di saat mau ngomong-ngomong itu kita itu memang membicarakan tentang kita. Tentang saya dan suami saya. Tentang saya dan suami saya. Jadi saya itu dibiasakan di saat mau ngomong-ngomong itu suami istri itu memang membicarakan tentang kita. Tentang kita itu dari pengalaman lebih baik. Tentang kita itu dari pengalaman lebih baik. Tentang saya. Tentang saya itu kalau aman-mananya sebetulnya. Tentang saya sering paham. Ya. Tapi buat amain-amain apa? Kalau saya lupa sama nama yang saya lakukan. Yang saya lakukan. Tentang saya sering ngomong sama suaminya. Terus akhirnya bikin tempat ngomong sendiri. Masih sering ngobrol tentang kita sama suamanya disini lagi Masih itu ya Jadi karena kebetulan kami juga ada pekerjaan lagi Suami saya juga ada pekerjaan lagi Jadi kadang kalau kita sama suatu ada di kantor Kita ketemunya disini dan berbicara tentang kita juga Recap ya Kok bisa itu bikin komiso kan tadi dan Terus setelah kerjaannya waktu Gimana menjalani bisnisnya Apakah gak seindah waktu waktu di tempat lain Iya Jadi ini menjadi pengalaman pertama Apa backgroundnya juga kamu? Maksudnya tau tentang hati atau memang wajar Jadi karena berawal memang dari mukbu Cuman kalau untuk kopi Ini bisnis kopi ini Menjadi pengalaman pertama kita Karena kita harus touch langsung ke customer Kebetulan background service saya dan saya itu Tidak langsung touch ke customer langsung Itu Sebelumnya kita tidak langsung Cuman Banyak seninya sih Karena kita harus detail Detail Dalam hati kita harus proses Karena kita harus langsung Touch langsung ke customer Yang biasanya jadi customer apa-apa di turutin Kalau barista ya Iya Gantian di turutin Customer yang datang disini Iya betul Terhadap pengalaman Pengalaman mungkin karena gak 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 Karena sebetulnya gini Karena bukan begonnya Cuman kan kita Punya Anak-anak barista yang cukup Jadi kita banyak dibantu dengan mereka Saya bilang Anak-anak sekarang itu udah Cukup Apa ya Cukup beruntung daripada Di era Zaman-zaman Zaman saya Zaman-zaman banyak Saya sebetulnya Saya jadi kelahiran Pokoknya udah Mungkin buat begonnya masih sedikit Begadanya sedikit lah Iya Kalau anak-anak zaman sekarang itu Anak kuliahan itu Sekarang sudah punya pengalaman bekerja Zaman dulu kan masih awal Masih awal anak kuliah dengan bekerja itu masih awal Kalau sekarang itu sudah kayak jadi Trend Kuliah Nyambi Barista Itu sudah jadi Satu hal yang Keren lah Sebetulnya bagus Mereka juga banyak belajar Menurut adanya di Coffee shop Mungkin coffee shop yang sudah menjalankan Sudah kayak ini Beli market Sebelahan 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 Mereka punya segmen-segmen Sebelahan 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 Sebetulnya gini Ya hanya di depan Sebetulnya awalnya Kita itu mengusung Konsep yang Take away Sebetulnya Take away Oh datang Tidak Pulang Pulang Kita juga Awal Buka Pertama Kita itu Hanya ukuran 3x4 Aja Di depan Belum ada Pandemi ya Belum ada Pandemi Jadi Kita hanya Mesin teknologi pada saat itu 3x4 Yang penting Kita Pada saat itu Konsepnya Yang penting Kita mau Pikan nasi Kopi itu Sudah menjadi kebutuhan Ya Jadi Kita Lediakan Cuman Semakin kesini Sepertinya Kok orang Butuh akan nongkrong Tempat nongkrongan Tempat nongkrongan Tempat nongkrongan Tempat nongkrongan Tempat nongkrongan Tempat nongkrongan Terus ternyata Akhirnya Kita lebatkan Tempat nongkrongan Masuk Di Spooking crisis Sekarang juga orang Sambil ngerokok Iya Sambil ngerokok Sambil ngerokok Ngerjari tugas Itu Sudah Menikmat Sekarang juga Sambil ngerokok Untuk Kano Pertama kali Menentukin menu Biasanya Susah gak Enggak sih Kita enggak Ada makanan Ada Kita tentu Ada makanan Kalau untuk Menentukan menu Kita nanti Setiap Jadi setiap bulan Kita memang akan ada Mulu Dari Satu barista Jadi kita memang Enggak 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 Barista Kita menemukan Buat reward Nanti akan dipajang Disini Untuk menu Toporin Setiap barista Oke Jadi ada Rumah Dalam makanan Ya Ada makanan Ada sendiri Iya Di Banyumani Ini kan banyak Maksudnya Cabrel Sikasamanya Ya Ada keluarga Anak sekolah Itu SMP Dari SMP Awal-awal Responnya Jadi gini Awalnya Kita buka Di sini Awalnya Kita juga Buka di Banyumani Karena kita Jauh dari Kota Misal kota Ya Kan biasanya Kan bikin Ya Terus Kita juga Awalnya Jadi Di mana Ini Banyumani Cuman Ternyata Ada keburkahan Sendiri Di Banyumani Karena Kita tidak Segmented Jadi ada Berbagai Customer Ada dari Anak Anak SMP SMP Sampai Yang Kulia Jadi ada Berbagai macam Jadi kalau Di Tentang kita itu Ada berbagai Tantrongan ya Ya Jadi ada Getul Iya Berbagai S process Dari Yang Tua Anak Jadi Bawa Sepertinya Memang Oke Oke, untuk kontrol lah itu ya. Buat ngobrol. Yang beliau. Yang beliau. Kalau buat dia sendiri pernah gak mungkin waktu itu sendiri? Karena kan gue punya coffee shop loh. Dulu kan bisa. Pernah. Kita mau yang Oh juga bisa. Duh, wah. Ownernya juga bisa jadi barista Terserah gak? Gitu. Oke, ini terakhir gue menuju ke sebelum bisnisnya ya Pak. Soal tempat zaman menu-menu disini yang menentukan penerbitnya semua ya? Iya. Tentu. Nanti kan kita kan ada evaluasi ya. Nanti kita nanti kita yang menentukan terus terus setiap waktu pagi? Alhamdulillah aja mas. Karena kebetulan ya itu tadi. Karena kita tidak segmented jadi karena random ya. Random untuk customer-nya Alhamdulillah tetap di saat awal pagi sampai ini kita. Iya. Mungkin kebutuhan. Dari customer. Oke. Kita akan sabung lagi nanti ngobrolnya di segmen gue sambil nanti karena ya saya mungkin mau menggunakan pandangan ini buat jam di sini biar besar. Kita akan juga sambil ngobrol. Jangan kemana-mana tetap di grup latihan. Terima kasih. 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 Amil, selamat jumpa lagi sama saya. Daniel Arups, saya K. Hucub masih di program ini Uso, episode tentang kita Kopi. Masih bersama dengan owner-nya Canti ini? Iya. Bu Dina. Bu lho. Jadi saya jangan canya yang aneh-aneh ya. Betul. Tapi ya. Jadi ibu sekarang sudah ada ini apa ini? Ini Kopi Latifot ya. kita disini yang hot karena suasainya lagi tidak manapun iya 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 banyak orang gileren iya iya ini mungkin minuman terakhir jadi adegan untuk sementara betul dan di depan teo ya ada menu nya terima kasih kamar ramen kita bisa ulas ya iya gak apa-apa ya ah lo gak cuma kopi ya ternyata iya oh yang selain kopi ya pak aku ada V60, Jepansel, Vietnam Strip kita ada sebetulnya eee signature kita tuh sebetulnya kopi susu karena kita bekerja masanya tuh kopi TK ini ya iya iya lu udah jadi besar gitu anak-anak singin itu sekarang sisanya kopi susu iya 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 kalau dari darjanya segini saya gak usah sebut ya iya gak ada ini penggunaan apa-apa eee alhamdulillah di daerah sini tidak berbeda di masalah karena yang penting saya saya agak pinginnya tuh yang penting rasa rasa ya tetap kualitas kita tetap tetap tapi takutnya menurunkan kualitas maka rasa emas jadi iya 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 jadi yang penting rasanya tetap yang saya berdoa di masalah yakin yang kita terus berdoa di masalah yang jadi favorit disini makanan buat teman nongkrong apa biasa bisa sih kalau kandangan cikan karsu cikan karsu kita akan anahlahnya cikan karsu sama berkarsu oh simpel buat teman ngopi itu cocok sambil nongkrong kalau pagi ngopi nggak pakai mungkin kalau kita lihat bisa lihat, biasanya kan ngomse nggak ada makanan ya, cuman kan kita hidup di Indonesia tanda-tanda, kalau ngopi nggak ada makanan itu kayaknya kurang hampir ngopi jam segini itu juga cuma ada di Indonesia nih kak, karena orang luar Indonesia yang biasa dia di Youtube jam 4 pagi itu udah antri, karena ngopi buat temen-ngopi kerja ya iya, karena saya tidak rasa sebenernya biar adanya ngopi itu stamina-nya kan agak ditambah sekian persen gitu, jadi apa ya, kayak semacam doping oke doping ya sekarang, kalau gila itu referensinya dulu waktu bikin tentang kita itu ada coffee shop luar, kuliah dari mana, atau memang datang inspirasi seperti itu jadi untuk konsep, konsep ya, jadi konsep kalau saya bilang, konsep ini kan sebetulnya nuansanya putih ya, putih saya ingin tuh ruangnya terkesan seperti di rumah gomi gitu loh, jadi nyaman aja gitu, supaya kayak kita ngobrol kayak ngobrol gitu ini setelah di cek di CCTV tadi, saya tuh jujur juga, saya mau tahu jadi emang, saya emang langsung-langsung supaya kita tuh yang intimate jadi intimate benar-benar intim yang ada di, ya serasa aja di rumah sendiri aja gitu awalnya kita tuh mungkin konsep untuk yang putih-putih kayak gini mungkin di era 2018 itu mungkin banyak kita waktu itu, baik di Semarang maupun di daerah atas ya, itu mungkin hanya kita yang mengawal konsep putih-putih nah, saya memang inginnya ya retul ini juga untuk foto-foto selfie, foto-foto, banyak gak customer yanis like, oh iya, sosial media nya ada ya sih bu udah kasih tau dong, belum terus bisa dipesan di aplikasi online food, projek online, ada e-commerce itu bisa? bisa, untuk instagram kita ada di kant-antitas maal, terus kalau untuk pesanan online ada di Gojek udah Gojek, sementara ya di situ oke, kan sekarang banyak platform yang terkembang, jualan, jualan, jualan itu baru-baru, susahannya iya kita harus membantu nih, di sosial media lah terutama iya, cuman, ee, kalau untuk sosial media, lumayan amat sangat membantu karena kebetulan kita kan organik ya, misalnya pas penuh kasusnya, eh, yang nge-aft kita dibawah-bawah-bawah-bawah-bawah ini ya, itu cukup amat sangat membantu kadang, telepon sampai telepon, karena kan kita juga di Google ada kan customer-customer itu pasti seringnya telepon iya, telepon ke kita ini bukanya jam berapa ini? oh, telepon hanya jam buka dan lain-lainnya iya, jam buka gitu penuh gak gitu? oh, penuh gak, kita bisa reservasi, biasanya telepon kalau yang pada reservasi itu orangnya pengen mau ngapain? misalkan, booking space, apa mau biasa dipercaya-percayaan, apa mau meeting, apa mau ee, karena kita customer ya biasanya itu, ee, yang seringnya datang itu putus ya karena mereka, ee, bergantian dengan tempatan bisnis mereka, gitu kalau yang butuh rapat, biasanya, ee, organisasi-organisasi mahasiswa oh, iya, biasanya di, iya, biasanya di, mereka, kalau untuk organisasi mahasiswa di swooping AC, ya di situ kalau untuk yang takat-takat biasanya, kalau yang dari finance, itu juga keseriannya di swooping AC promo-promo, apa nih? ee, kebetulan kita ada promo kalau kita promo di siang hari itu dari jam 1 siang sampai jam 18 itu S-KOPI kita dengan harga Rp. 15.000 wow S-KOPI Rp. 15.000 ya? Rp. 15.000 jadi, buat anak-anak sekolah, kalian gak perlu bolos dari jam 7 pagi buat dapat S-KOPI Rp. 15.000 jam 1 kan pasti kalian sudah pulang langsung aja datang ke tempat kita iya, gitu ya Bu ya? iya, betul, langsung aja datang ke tempat kita dengan harga Rp. 15.000 gak perlu nunjukin apa-apa, KTP atau nggak boleh ini saya janjiin boleh ya? iya, boleh silahkan gak mau janjiin ya, ini kayaknya saya mau dicicik ini buat kamu lantik ya? wah ini bagi saya udah jago lantikan ya? ini komitasi saya, saya buat rekam loh kalau saya nanti goblos dikit karena saya gak bisa, pain dining gak bisa, nah itu kalau menunggoknya harus ada ah ya Bu iya, gering banget kalau rencana depan, gue bilang juga mengenai tentang kita ini, mau dipilih apa? sebetulnya rencana nya sih lu capeng mungkin, kata lain amin amin, kita pinginnya ya itu supaya buka cabang lu beberapa jam karena saya merasa enak senang iya, customer nyaman disini terus mereka intimate antar satu sama lain itu apalagi biar, apa kalau punya coffee shop saat ini juga tak selanjutnya iya udah ada nama-namanya, terus komplit lah mengenai senja ada yang tentang kita, ada yang disini, ada yang wah pokoknya maksudnya tuh kalau teman-teman sekarang udah gak penuh iya, udah kalau rumah udah ada coffee shop, iya kalau kemana aja, iya karena sekarang akhirnya coffee shop itu menjadi suatu kebutuhan karena kadang kita kerja aja, aduh supaya gak mati untuk coffee shop, pergi ke coffee shop tapi teman-teman di kamar tadi ada yang ada itu iya, yang es coffee lah, yang google lah, ada yang apa iya, jadi kebutuhan udah iya, itu kebutuhan untuk punya saat ini rencana, kalau udah kita sampai iya, itu 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 itu yang belum kita.. nanti kita ke minggu ini ya? minggu depan kayaknya kita mau ada ini untuk game nanti setelah 85 gamers itu ada di teman-teman 85 gamers di kota Semarang ya? iya, di kota Semarang game-nya? Mobile Legends ada game Mobile Legends bang bang tentang kita kopi belan ini bulan Februari 2022 kalian nontonnya streaming apa? nanti lihat di Instagram kalian bisa langsung lihat di hadiahnya sekitar 1 juta 1 juta apa nanti bos dikasih 1 juta buat main game lagi sekarang buat main game dapet duit-duit apa itu sekarang bisa dapet ini itu langsung nanti 1 juta 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 dan sering kalau yang suka bekerja ada yang berapa oh cumannya segi punnya ya setelah teman-teman juga ada berbagai maksudnya itu oh oh 2 juta ya tahun ini ya bu 2020 2021 2022 dari kita dari dari barisan juga kita 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 kalau kita 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 tadi kita sebelum ini kita mungkin masih namanya eh sekarang dulu tidak di pagi sekarang ternyata mau buka sabar baru lagi kalian semua para pengisian ini ini cabang-cabangnya nanti akan selamahkan catat popeshop terapur tabel karena temen-temen yang begini banyak sekali, benar-benar mencayai juga benar-benar masih ada yang menarik oke, sekalian kita akan mengulang promosi lagi boleh, tunggu-tunggu selanjutnya jangan lupa dan jangan lupa nah, tunggu oke, yang membagi customer baru atau lama mungkin sudah pada tahu ke tempat kita itu ada di Jalan Ranggiraya di depan persis perumahan di Jalan Ranggiraya Banyu Manik ini orang Ranggiraya Banyu Manik mungkin sudah sering lewat sendiri kalau untuk sosial media kita di Instagram di tempat kita semangat terus kalau untuk kontak personal atau tidak ada event dari kalian yang memanakan event di sini kita akan membuka pintu lebar-lebar jadi kita selalu ini berkolaborasi setelahnya supaya bersiriusis mutualisme baik BUMKM atau apapun ini ya kita akan membuka pintu lebar-lebar ke kontak personal menurut saya dari 081-127-113 oke, luar biasa terima kasih Bina waktunya terima kasih Bina hingga ini nanti kalau ada kerjaan juga saya makanya tidak lama-lama siap posisi lo jumpa lagi nanti di episode ini selanjutnya nantinya akan bersama mungkin atau sama-sama saya lagi atau kembali lebih dari Bali terima kasih Bina terima kasih Bina untuk punya interview hari ini saya akan menyerangkan buat nomor saya yang lebih rumah yang usahanya mau diliput kalian punya usaha apa? kita akan datang ke tempat kalian gratis jumpa lagi di episode ini selanjutnya hassalabisa selamat menikmati